Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Pak Florin Gargazi Selasarku Peserta di kelas Di bawah asuran Pak Haris Selamat datang Dalam video mikro-teaching kali ini Saya akan mengambil mata pelajaran Fisika kelas polo Semester Jumera Dengan model Pendekatan yang saya pakai Nantilah pendapatan saintifik Selesai dengan anjuran Kurikulum K13 Kemudian pendekat model yang saya pakai Adalah Discovery Learning Nanti ada Tahapan-tahapannya Dari kegiatan pendahuluan Kegiatan inti Dan kegiatan penutup Di tahapan-tahapan Pembelajaran Discovery Learning itu Kita simulasikan Di dalam video Seperti itu Pemantar Pelajar Bami Selamat menjaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keadaannya sehat? Sehat Oke Untuk pertemuan kita kali ini Sebelum kita belajar Saya ingin absen dulu ya Absen dulu Kita melihat siapa yang tidak hadir pada hari ini ya Amat Zubay Lalu gede Hadir Jadi sudah ya Semua sudah hadir semuanya Alhamdulillah pada hari ini Semua sudah hadir Tidak Itu si Ahmad kemana? Sakit deh Mungkin sakit deh Sakit Jangan corona deh Iya Maksudin Aku sedih corona Jadi hanya filak ya Jadi kita doakan temannya yang sakit Semoga lekas Sembur Oke Oke lah anak-anak Pernah Pernah lihat orang main kerambol gak? Pernah Jadi itu nanti Jadi suatu permainan yang Konsepnya nanti menggunakan Fiori fisika Jadi banyak lagi yang lain-lain yang menggunakan konsep Ada yang bisa Ada yang tahu? Apa? Seperti kita main bulu tangkis Tangkis Wah Sama lagi ya Nol Cukup ya Tulis meja Tulis meja Tulis Terus Terus Kerambol Iya betul kerambol Jadi itu adalah mainan-mainan yang di kehidupan kita menggunakan teori fisika Saya mau tanya lagi nih Dia main kerambol itu apa yang kita butuhkan? Kerambol Kok bisa jalan kerambolnya ya? Batunya itu Batu Koinnya Koinnya ya Koin itu kan gak bisa jalan kalau Karena koin akan jalan apabila diapakan? Di cittles Di cittles Dicelepik ya Dicemeh ya Dicemeh ya Dicemeh ya Dicemeh Dicemehnya kecil atau besar ya? Tergantung kemauan kita Tergantung kemauan kita Tergantung kemauan kita Tergantung kemauan sendiri Jadi kita atur ya Jadi nanti itu konsep-konsep itu nanti akan kita bahas di dalam materi yang akan kita sampaikan pada hari ini Tergantungnya Tergantungnya juga ya Tergantungnya juga ya Kalau mainnya tidak serius ya juga Niatnya juga tidak serius ya Jadi itu yang akan kita bahas nanti selama pembelajaran kita ini Ya jadi nanti dengan kita mempelajari ini jadi anak-anakku sekalian bisa apa namanya mematahui atau bisa menerapkan jadi seandainya kalian main kerambung nantinya jadi kalian akan memahami bahwa kalau mau mau menyasar apa namanya kuin yang tersebut terlalu jauh maka kita akan menjantiknya terlalu jauh Nah materinya kemudian nanti silahkan berdiskusi juga dan nanti ada praktik-praktiknya nanti silahkan dilakukan dengan serius ya Oke Ya jadi pada hari ini kita akan membahas materi yaitu momentum dan impul Jadi itu yang akan kita bahas yaitu maksudnya momentum dan impul Jadi dengan kita mempelajari itu nanti kita bertujuan supaya siswa memahami nanti konsep-konsep momentum dan impul bisa ditarakan dalam kehidupan sehari-hari Dan nantinya di akhir pembelajaran nanti ada tes yang akan kalian kelihatan Oke seperti itu nanti kita akan membagi kelompok ya Kita akan membagi kelompok nanti jadi kalau jumlahnya ini 30 ya 30 orang Jadi kita akan membagi menjadi 6 atau 5 ya 6 masing-masing 5 ya Terlalu besar juga gak bagus Jadi kita bagi kelompok nanti kita akan mendiskusikan masalah materi-materi ini ya Oke untuk memulai pelajaran Jadi nanti Bapak akan menampilkan foto dan video yang berkaitan dengan materi momentum dan impul Jadi silahkan nanti disimak dengan bagus buat apa namanya video atau foto yang akan kita tampilkan Nanti dari sana nanti kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan Jadi sebelumnya saya akan membagikan LKSnya dulu ya Di sini tempat kalian bekerja Nanti di sini ada apa namanya pom buat pertanyaan dan segalanya Nanti silahkan saya bagikan dulu ya Oke sudah jadi itulah apa namanya itu LKSnya Jadi sekarang akan ditampilkan video dan youtube masalah mengenai materi momentum dan impul Silahkan disimak bagus ya Oke silahkan disimak bagus Oke sudah ya Jadi video tadi adalah suatu peristiwa yang terkait dengan proses momentum dan impul Jadi seperti yang digambatkan di dalam video itu momentum itu adalah Apa namanya momentum akan ada di satu benda apabila benda itu bergerak Jadi di video tadi apa namanya di saat bola menunggu tembok dengan kecepatan sama Padahal kecepatan mobil dan bola sama tapi temboknya tidak bergerak Kira-kira ada apa yang ingin kalian ketahui misalnya pertanyaan apa aja bang Apa itu momentum Momentum ya pengertian momentum Jadi pertanyaannya adalah pengertian momentum Ada lagi selain itu ada lagi ya Ada apa Bagaimana cara kita menentukan besar momentum dari suatu benda itu Apakah dari masanya atau dari kecepatan Ya cara menentukan besar momentum ya Jadi tadi kan ada mobil, pembok, ada bola Jadi kira-kira besar momentum apa ya Jadi nanti ditulis Ada lagi pertanyaan lain Bagaimana bentuk impul Bentuknya atau pengertian apanya nih Bentuk atau pengertian Pengertian impul ya Jadi oke terima kasih Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan ajukan Jadi pertanyaan ini nanti kita akan diskusikan bersama Jadi pertanyaan ini nanti semua kelompok harus menulisnya Jadi kalian itu yang akan kalian pecahkan bersama-sama Dengan anggota kelompok kalian masing-masing Jadi saya ulang lagi Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tadi Yang kalian tulis semua tadi itu Itu akan kalian pecahkan Cari jawabannya masing-masing oleh kelompok Jadi kelompok Jadi diskusi dengan kelompoknya ya Jadi silahkan bisa berdiskusi Bisa menggunakan LKS tersebut Jadi kalian yang akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini Sekarang bisa dipahami Oke untuk diketahui masing-masing kelompok Di LKS yang dibagikan tadi ada soal ya Ada soal konsep Pemahaman konsep Masalah momentum dan impul Jadi silahkan juga diselesaikan ya Diselesaikan dan direbuk bersama dengan kelompoknya Jadi selain kalian mencari Pertanyaan-pertanyaan yang tadi mencari solusi atau jawabannya Jadi di LKS itu ada tes Atau ada soal pilihan ganda Jumlahnya lima ya Ada lima soal Silahkan itu bisa dikerjakan Karena itu akan Apa namanya Untuk menguji kemampuan kalian Jadi kalian diskusi dulu Tapi diskusi Bisa melihat materi-materi yang lain juga Di LKS itu ada rekasan materi Jadi silahkan dipelajari Dan direbuk bersihkan Kalau sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi Sudah ada jawabannya Nanti kalian bisa langsung mengerjakan soal tersebut Ingat tapi soalnya masing-masing Kalian kerjakan masing-masing Karena itu untuk menguji kemampuan Oke silahkan ya jangan lupa Ingat waktu ya Waktu dalam diskusi ini Kita tidak terlalu banyak Karena waktunya kita hanya Apa namanya Sekitar 30 ini tadi ya 30 menit Jadi silahkan maksimalkan waktu dengan baik Biar pembelajaran bisa maksimal Oke jadi Apa namanya Sebenarnya kita sudah menemukan suatu titik temu Semua pertanyaan Peranyaan yang diajukan tadi Sudah disepakati Sudah kita jawab bersama Dan tadi juga saya lihat hasil-hasil kalian Dalam menjawab soal juga Ya masih belum lah Setengah tinggal di asak lagi nanti Jadi Apa namanya Itulah Jadi Konsep daripada momentum Yang kita pada hari-hari ini Jadi sebenarnya Konsep kumpulan momentum Sudah banyak sekali Kita temukan di kehidupan kita Sehari-hari ini Jadi Mobil tekerakan Itu juga momentum Walaupun itu Tidak yang kita harapkan Misalnya Kemudian Bola Menunggu lantai Menunggu Apa namanya Menunggu Tempo Seperti ini Itu juga konsep Jadi banyak sekali Konsep momentum Jadi Sudah tadi Berdasarkan hasil diskusi Kayaknya bagus-bagus semua Hasilnya Nanti saya Minta Satu perwakilan saja Kelompok Untuk Mempresentasikannya Secara kelas Untuk mewakili kelasnya Jadi Nanti Biar apa namanya Lebih lagi lah Jadi silahkan Nanti saya minta Satu kelompok Kelompoknya Zuber Zuber Saya minta Untuk Mempresentasikannya Oke Nah Silahkan Kofo Zuber Nah Oke lah Itulah Jadi Apa namanya Presentasi Dari Zuber Jadi Dengan Apa namanya Ini adalah Akhir Jadi Pembelajaran Jadi Tadi sudah disampaikan oleh Dengan lantang oleh Nopo Zuber Tentang konsep Momentum sama Impul Jadi Nanti silahkan Belajar lagi di rumah ya Belajari lagi Bukuk Bukuk lagi Momentum Momentum itu Akan dipengaruhi oleh Dua faktor Yaitu Masa Sama Kecepatan Kalau Masa besar Maka momentum Kecepatan besar juga momentum Tadi Di video awal Ada Mobil menerang Menerang Tembok Sama ada Bola menerang Tembok Tembok Padahal Bola itu Kecepatannya sama dengan Mobil Dilustrasikan sama Tetapi di saat Bola menerang Tembok Apa yang mengalui Dari faktor momentum Yaitu Masa Sama Kecepatan Sedangkan Impul Impul itu Sebenarnya Istilahnya Apa ya Turunan dari Momentum Turunan dari momentum Misalnya Seperti yang dihasil Diskusi tadi ya Si A Apa namanya Mengopar bola Ke si B Si A akan ada kecepatannya itu Kemudian Si B Mengopar balik Ke si C Itu kecepatan Kecepatannya beda-beda Si A sama B Tidak mungkin Teraktur sama Nah Momen A juga Memberi momentum Si B juga Memberi Beda-beda Nah Perubahan momentum Dari A ke B itu Sebenarnya Impul Nah Tadi sudah dibahas Di dalam diskusi Nah Jadi itu adalah konsep Daripada Impul sama Momentum Oke Bisa dipahami Bisa Nanti kalau Belum Masih paham Bisa dibaca Bukunya lagi Bisa 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 Luar biasa Karakternya sudah bagus Kita kasih Apos bagi kalian semua Dan yang sudah presentasi Bisa 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 Bisa